Komunitas Jemparingan atau Panahan Tradisional Surabaya menggelar turnamen memanah tradisional yang diikuti ratusan peserta dari Indonesia dan juga Malaysia. Turnamen panahan sengaja digagas untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. 750 atlet Panahan Tradisional atau Jemparingan dari Indonesia dan Malaysia beradu taktik serta ketepatan memacu busur panah ke target sasaran dalam turnamen Jemparingan yang berlangsung di lapangan Mulyo Rejo, Surabaya, Jawa Timur. Selain diharuskan dapat memanah sesuai target sasaran yang telah disediakan, seluruh peserta juga diminta mengenakan pakaian adat masing-masing daerah untuk lebih memeriahkan acara. Turnamen Jemparingan dengan tema Gladden Ageng Panahan Tradisional ini selain bertujuan untuk melestarikan dan mengenalkan budaya panahan tradisional ke generasi muda, juga sebagai rangkaian acara warga dalam menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Menelestarikan budaya juga, ini kan panahan tradisional, jadi harus memakai baju adat, ada jemparing, ada husbo, jadi macam-macam kita kumpul di sini jadi satu. Target pada kegiatan pada hari ini adalah sosialisasi tentang panahan tradisional, mencintai budaya tradisional, dan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Turnamen Panahan Tradisional ini diikuti ratusan atlet yang berasal dari 23 provinsi di Indonesia. Sementara peserta dari negeri serumpun Malaysia menerjunkan 12 atletnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan.